Fraksi Demokrat menolak dengan tidak menghadiri uji kepatutan dan kelayakan cawan Kapolri di gedung DPR hari ini. Sebanyak 34 anggota Komisi 3 DPR RI hadir dalam fit and proper test cawan Kapolri Komjenpo Budi Gunawan, namun sayangnya fraksi Demokrat lebih memilih tidak hadir dalam fit and proper test tersebut. Meski begitu, menurut anggota Komisi 3 DPR, sikap keberatan Demokrat dapat diajukan dalam rapat pleno usai fit and proper test. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun DPR tetap menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Komjenpo Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Ya, kalau lihat kemarin ya, keputusan pleno, itu kan hanya Demokrat yang tidak ingin melanjutkan atau ingin menunda fit and proper. Semuanya setuju untuk dilanjutkan. Tapi biasanya kalau hanya satu fraksi, hanya satu fraksi yang keberatan, itu dia bisa menyatakan keberatan. Artinya mekanisme tidak dilakukan lewat voting, tetapi disetujui kemudian ada fraksi yang menyatakan keberatan, dan itu dia sampaikan tidak saja di Komisi, tapi juga di Sidang Paripurna Dewan. Terima kasih.